Dua pria pelaku ganjal mesin ATM diringkus Resmopol dan Sulsel saat hendak beraksi. Mengaku hanya sekali belakangan diketahui komplotan ini sudah banyak beraksi, bahkan hingga Bogor, Jawa Barat. Penangkapan dua tersangka pelaku spesialis ganjal ATM, Hengki dan Arman, diringkus aparat kepolisian dari Resmopol dan Sulsel di salah satu gerai ATM di Kota Palu, Sulawesi Tengah, saat akan beraksi pada Kamis dini hari kemarin. Penangkapan kedua pelaku merupakan hasil penyelidikan terkait laporan korban serta laporan perusahaan satu unit mesin ATM yang terletak di Jalan Sultan Alauddin, Kabupaten Goa, Sulsel. Mudusnya membuat kartu ATM korban tertelan, kemudian para pelaku mencongkel mesin ATM tersebut dan mengambil kartu ATM yang tertelan untuk kemudian dikuras uang di rekening tersebut. Pengakuan salah satu pelaku, diajak rekannya untuk melakukan aksi kejahatan lantaran terlirit hutang kepada rentenir di kampungnya. Selain beraksi di Makassar dan Palu, kelompok ini juga telah melakukan aksinya di Kota Bogor, Jawa Barat. Selain beraksi di Makassar dan Ponto, itu uangnya kamu pakai apa? Bayar hutang, Pak. Bayar hutang? Iya, Pak. Hutang ke mana? Ke rentenir di kampung, Pak. Rentenir? Iya, Pak. Itu rentenir di mana? Ada di kampung, Pak. Di kampung? Iya, Pak. Jadi kalau transfer ke orang tua, kamu? Iya, Pak. Kalau transfer ke mana itu uang? Ke rentenir langsung sama ke orang tua, Pak. Berberobat, Pak. Polisi hingga kini masih belum memberikan keterangan secara resmi terkait kasus penangkapan ini. Prayuda meleporkan untuk NET.